Halo YouTube, kembali lagi bersama saya Ahmad Sepri di channel Anak Mekmeh Ya, di kesempatan ini mungkin saya akan membahas mengenai mesin wind penarik kapal ya Mungkin teman-teman pernah lihat kapal sebuah kapal baja kapal besar ya Yang GT 100 sampai 1000 ton ke atas menaikkan ke narut Dengan melihat kapal tersebut mungkin teman-teman berpikir Wah, bagaimana cara naikinnya? Mesin apa ya yang dipakai buat menarik kapal tersebut? Kekuatan mesin tersebut seberapa besar ya? Sehingga mampu menarik kapal tersebut Jadi di kesempatan ini yang akan saya bahas itu kelompoknya Mesin wind penarik kapal takut atau tongkang ya Jadi untuk mesin wind ini sebenarnya mesin pengeraknya biasa aja Mungkin kita pakai mesin wind sebesi 6D16 Tapi konstruksi transmisi gigi konstruksinya itu yang wow Yang mungkin teman-teman belum ketahui Berikut kita lihat langsung mesin wind penarik kapal baja tersebut Oke, sahabat teknik Di layar terlihat ada dua buah kapal ya Dua buah kapal yang sudah dinaikkan ke darat Jadi, bila sesuai yang terlihat di lapangan Berarti mesin wind ini menggunakan dua drum penarik ya Di sebelah kiri dan di sebelah kanan Coba kita lihat kondisi mesinnya Nah, ini dia ada sebuah drum satu penarik Sebuah drum satu yang digunakan untuk menarik kapal ini ya Ini ada sebuah drum tadi Ini ada sebuah drum yang digunakan untuk menarik kapal yang di sebelah kanan tadi Kita anggap drum ini drum dua ya Drum dua Atau drum satu lah, kita anggap drum satu Dan ini ada sebuah gearbox yang memuker drum tersebut Gearbox ini mempunyai rasio 1 berbanding 112 Kemudian transmisi dari gearbox ini menuju sumber tenaga putar itu Menggunakan rantai, rantai double ya Terus disambungkan dengan as 3 inci As 3 inci Setelah itu Sebelum menuju Sebelum as ini Nyambung langsung ke mesin Mesin penggerak Itu disini Dibatasi oleh sebuah persenelan Handel persenelan Handel netral Bila kita ingin menetapkan Ini posisi netral ya Handelnya ditarik ke kiri Ke sini Sehingga Daerah ini Cek Lepukan ini Lepas Sehingga putaran mesin itu Tidak memutar asing menuju Gearbox Di sini ada rumah kampas ya Ini rem Jadi kita Fungsinya untuk nge-rem Supaya Bila mana Sesuatu Dalam keadaan Dan kita harus nge-rem Tiba-tiba Ini dia remnya Kemudian akan remnya sistem kampas Trus Ini dia Bentuk transmisinya Untuk persenelannya Oke Kita Lanjut Asnya Asnya Dan ini Ada sebuah Handel persenelan Yang menuju Dram 2 Kita menuju Ke mesin penggerak dulu Ini adalah sebuah mesin diesel Instruksi 6D16 ya Jadi horsepower ini Tidak terlalu besar Oke Mesinnya Biasa aja Mungkin memakai Gearbox 1 berbanding 16 Tadi Gearbox Yang melekat Di mesin Terus Gearbox Besarnya 1 berbanding 112 Oke Oke Kita Lanjut Di drum Di drum Ini Lanjut Di Ini Masih Di Persendelinya Yang menuju Drum 2 Tadi Masih Persendelinya Handelnya Posisinya Bila ingin Memasukkan Persendelan Oke As ini Lanjut Menuju Drum 2 Untuk Kapal yang di sebelah kiri Tadi Nah Ini Dia Konstruksi Transmisi Energinya Masih Sama Menggunakan Rantai Gearbox Berbeda Tetapi Rasionya Sama Dan Kompatannya Sama Nah Ini Dia Drum 2 Ya Reslinya Sama Yang Dram Sama Dram Ini Menarik Kapal Gini Gini Ini Sama Kiri Oke Nah Ini Dia Mas Jadi Sebenarnya Konstruksinya Simple Tidak terlalu rumit Seperti yang Mungkin Yang Teman-teman Bayangkan Itu Konstruksinya Wah Luar biasa Rumit Tetapi Sebenarnya Konstruksinya Biasa Cuma Hitung-hitungan Hitung-hitungan Kekuatan Itu Harus Pas Sehingga Yang Kapal Yang Kita Tarik Nanti Artinya Kapal Yang Kita Tarik Nanti Dapat Ditarik Oleh Mesin Yang Kita Desain Ini Oke Sahabat Teknik Saya Kira Cukup Penjelasan Mengenai Wings Tarik Wings Tarik Sebuah Kapal Jika Teman-teman Punya Kritikan Pertanyaan Ataupun Saran Yang Seperti Membangun Teman Bisa Komen Di Kolom Komentar Yang Tersedia Seakhir Yang Ucap Salam Gana Tersedia